Intro Sore hari kita kembali untuk kita bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan Izinkan untuk Tuhan berbicara kepada kita dan firman Tuhan sore hari ini temanya adalah pencarian yang benar Soalnya dalam kehidupan setiap kita kita harus menjadi orang yang aktif, orang yang terus bergerak Ada pencarian demi pencarian dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pribadi Selalu mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita Tapi tentunya pencarian yang hari ini kita kerjakan, kita lakukan adalah sebuah pencarian yang benar Nah coba kita lihat Matius 6 ayat 33 Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu bersama-sama katakan amin Firman Tuhan katakan tetapi carilah Tuhan berbicara kepada setiap kita Tuhan memberikan sebuah dorongan perintah untuk kita berkata Untuk kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan yaitu carilah Soalnya kata carilah ini memiliki arti Yaitu usaha untuk mendapatkan sesuatu yang hari ini tidak kita miliki Sesuatu yang belum kita miliki Ya saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita Setiap kita dalam hidup ini, kita ada dalam sebuah tahap hari ini untuk kita mencari Karena kita rindu untuk kita ini mengalami sebuah pertumbuhan hidup kita yang semakin hari semakin naik Tapi seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan Akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita Apa yang kita percaya dalam kehidupan kita Ketika saudara memiliki sebuah cara pandang yang benar Anda memiliki cara pandang yang tepat Sebagaimana Anda menginginkan sesuatu yang belum ada dalam kehidupan Anda Belum Anda miliki dan Anda tahu bahwa itu penting dalam kehidupan Anda Itu harus ada dalam kehidupan Anda Maka akan ada sebuah dorongan Akan ada usaha yang begitu Mendesak, begitu rupa, begitu kuat Untuk kita memperoleh, untuk kita mendapatkannya Nah, soalnya Fermantar katakan carilah Bahkan Fermantar katakan carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Nah, kata dahulu ini berarti sesuatu Yang utama, sesuatu yang lebih penting Sesuatu yang esensi daripada yang lainnya Dan dikatakan dahulu disini berbicara tentang apa? Kebenaran Allah dan kebenarannya Artinya saudara, ini yang harus kita usahakan Ini yang harus kita cari Untuk kita mendapatkan untuk ada di dalam kehidupan kita Dan dikatakan dahulu Berarti ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita Sesuatu yang esensi Lebih daripada yang lain Yang harus ada di dalam kehidupan kita Nah, soalnya Fermantar katakan carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya Sehingga Tuhan berkata Itu sesuatu yang penting Itu sesuatu yang esensi Itu harus ada di dalam kehidupan lebih daripada yang lain Roma 14 ayat yang ke-17 Fermantar berkata seperti ini Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Damai syatrah dan sukacita oleh roh kudus Fermantar katakan bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran Kerajaan Allah itu soal damai syatrah Dan sukacita oleh roh kudus Yang menjadi persoalan buat setiap kita Anda nasa adalah seberapa penting Seberapa berartinya kerajaan Allah yang dimana Fermantar katakan itu adalah kebenaran Kerajaan Allah itu damai syatrah Kerajaan Allah itu sukacita Yang dikerjakan dengan kehadiran roh kudus dalam kehidupan kita Seberapa penting itu ada di dalam kehidupan Anda Apakah Anda sepakat dengan Tuhan Sepakat dengan firman Tuhan Sepakat dengan surga Bahwa itu penting Itu esensi lebih daripada yang lainnya Bukan berarti saudara Makanan dan minuman dan yang lainnya itu tidak penting Tetapi ini Kebenaran sukacita Dan dikatakan Damai syatrah Oleh karena karya kehadiran roh kudus dalam kehidupan kita Itu esensi Lebih daripada yang lain Katakan amin Saudara Kalau Anda memiliki pengertian yang benar Menyadari bahwa itu penting bagi Anda Sebagaimana Tuhan berkata pada kita Menurut Tuhan dalam hidup kita Bagi setiap kita Itu penting Maka satu hal yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita Anda akan mencari Anda akan mengusahkan sedemikian rumah Untuk memilikinya Untuk itu semua ada di dalam kehidupan setiap kita Anda akan berani untuk membayar harganya Dengan doa puasa Dengan membaca Merenungkan akan firman Tuhan Anda akan berani membayar harganya Sebagaimana sore hari ini Kita ambilkan keputusan kita ada di tempat ini Untuk kita beribadah Sorena Kita yang masuk Kita yang membangun sebuah gerakan Gerakan doa puasa selama 21 hari Bersama-sama salah korporat kita membangun Akan gerakan doa puasa Kenapa? Karena ini sangat penting Ini harga yang mau kita letakkan Supaya tahun ini bukan hanya menjadi tahun Dengan tema Ya tahun mimpi dan penglihatan Tapi kita benar-benar menjadi anak Tuhan Murid Tuhan Yang dimana kita mengalami Dalam perjalanan hidup kita tahun ini Kita mengalami mimpi Ada visi ilahi dikenapkah Terjadi dalam kehidupan kita Kita melihat perkara-perkara ilahi Supranatural di dalam perjalanan kehidupan kita Sepanjang tahun ini Katakan amin Nah kita mau Kita berani bayar harganya Kalau anda mengerti Anda memiliki cara pandang Sepakat dengan Tuhan Bahwa ini penting Harus diusahakan Maka anda akan bayar harga Dan untuk kita melakukan harga yang kita letakkan Untuk kita doa puasa Tahun ini Dengan gerakan korporat seperti ini Kekuatannya itu akan berlipat kali ganda Daripada anda Dan satu momen anda menjaga Daripada anda melakukan keputusan Untuk melakukannya Seorang diri Karena secara korporat ini Ada sebuah urapan Kebersamaan korporat Dan ada Empartasi antara satu dengan yang lainnya Salah yang akan membangun Memangatkan, menegukan Dan kita lihat hari ini Saya sangat bersyukur Antusiasi dengan jemaat Tuhan tempat ini Kita bukan hanya membangun Gerakan doa puasa Tapi kita mengawali Sebelum kita puasa sepanjang hari Setiap pagi Kita mengawali Kita buka mata Kita merendahkan Kita duduk di bawah kaki Tuhan Mencari wajah Tuhan Kita juga membangunnya Memulai dengan apa? Gerakan doa pagi Pukul 5 Secara online Dan hal yang luar biasa Saya melihat bagaimana jemaat Tuhan ini Antusias Setiap hari itu hampir ada Seratus orang Mendekati angka seratus Untuk mereka bersama-sama Mencari wajah Tuhan Di pagi hari Kenapa seorang ini penting Sebuah gerakan yang bukan hanya Untuk menambah Aktivitas orang ini kita Kita melakukannya dengan antusias Karena kita tahu Apa yang pertama kali kita lakukan Di awal kehidupan kita Ketika kita membuka mata Itu akan menentukan Kehidupan kita sepanjang hari Kalau kita mengawali Dengan mencari wajah Tuhan Kita mengalami kasihnya Damainya Suka citanya Maka itu yang akan memenuhi Hati kita Hidup kita sepanjang hari Di dalam perjalanan kehidupan kita Tapi sebaliknya Kalau kita buka mata Dan kita langsung Lihat sesuatu Dengan mata jasmani Kita membangkitkan Emosi kita Amarah kita Itu akan mengoyak Akan merengut Suka cita damai kita Coba lihat Sepanjang hari itu Anda akan lihat kehidupan Anda kehilangan yang namanya Damai suka cita Hidup Anda akan dibelenggu Oleh amarah Oleh emosi Saudara kalau hari ini Sore hari ini Anda menangkap ini Coba lihat Besok pagi Mesti tembus lebih daripada seratus Ini yang harus Ini segerakan yang kita bangun Bukan hanya itu Hari ini kita juga sedang Membangun gerakan I love my Bible Setiap hari Kita bersama-sama Kita mengambil Sebuah keputusan Membaca firman Tuhan Merenungkannya Satu pasal Dan bukan hanya Kita komitmen Melakukannya Kita bangun Menjadi sebuah gerakan Apa yang kita dapatkan Kita siarkan Kita bagikan Kita impartasikan Mali grup-grup CG kita Sehingga Terjadi saling Membangun Membuat sebuah gerakan Yang membawa Setiap kita mengalami Sebuah kehidupan Itu mengalami kerajaan surga Dalam kehidupan kita Yang dimana dikatakan Kebenarannya Amin Ini yang harus kita lakukan Kita bangun Dengan sebuah pengertian Dengan sebuah cara Panah yang benar Karena ini penting Buat kita Dimana Tuhan sering berkata Carilah Dahulu Karena itu sesuatu yang penting Esensi Dalam kehidupan kita Ketika itu ada Dalam kehidupan setiap kita Umat Tuhan tempat ini Maka tahun mimpi Dan penglihatan Itu benar-benar Menjadi tahun Dalam perjalanan kehidupan kita Yang akan diwarnai Dengan perkara-perkara yang ingin Ketika Anda mengalami Akan hal ini Makin terjadi Pasti ada sebuah kerinduan Aku awam Suatu yang luar biasa Anda akan menjadi Orang Membagikan Anda akan menjadi Orang Membangun Kehidupan Orang-orang Sekitar Anda Anda akan menjadi Orang Membagikan Membangun Orang-orang yang Tuhan Percahkan dalam Kepemimpinan kita Di CG Secara khususnya Keluarga Jadikan tahun ini adalah Tahun dimana Pengenapan janji Tuhan Sudah direalisasikan Dan terjadi Dalam kehidupan kita Sebelumnya Anda Berdoa buat orang tua Anda Berdoa buat keluarga Anda Berdoa buat pasangan Anda Atau berdoa buat rekan Anda Sahabat Anda Untuk mereka Mengalami pemulihan Mengalami perubahan hidup Mengalami kemenangan Dari belenggu Maka tahun ini adalah Tahun dimana Kita mengalami Dan kita Membagikannya Mengempartasikan Ini harus menjadi Tahun yang berbeda Dalam kehidupan kita Itu yang Tuhan Mau carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka dikatakan Seperti ini Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Ditambahkan Kepadamu Artinya Yang lainnya Semuanya itu Apapun yang Anda Yang Anda inginkan Yang termasuk Semuanya itu Selain daripada Kerajaan surga Berhabis sesuatu Yang berkaitan dengan Kehidupan Just money Dunia Itu merupakan Bonus Atau yang akan Ditambahkan Di dalam kehidupan Anda Tanpa Anda Mengusakkan Begitu rupa Tetapi Kalau kita Tidak sepakat dengan Tuhan Tuhan berkata Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Tapi kita justru Mencari terlebih dahulu Apa yang ditambahkan Dalam kehidupan Kita Maka Anda akan Mengupayakan Bukan tidak bisa Tapi Anda akan Mengupayakan Dari kekuatan Anda Anda akan Berlet Jerih Lelah Sebagaimana orang katakan Aku Bayar harga Mati-matian Banting tulang Sana sini Tapi Kalau kita Sepakat dengan Tuhan Di detik ini Di titik ini Anda akan melihat Setelah mengalami Yang namanya Kasih karunia Ditambahkan Dalam hidup Pekerjaan Anda Hubungan Pernikahmu Keluarga Pelayananmu Tentu Aku akan Lihat Kasih karunia Dan kasih karunia Itu akan Membuat Anda Kagum Akan Tuhan Dan ini Terjadi saat Kita memikirkan Saat kita Mengejar Perkara-perkara Yang tinggi Sehingga Perkara-perkara Yang lebih rendah Otomatis Itu akan dipercayakan Dalam kehidupan kita Katakan amin Kalau Firmantan berkata Kalau orang memaksa Anda Berjalan Sejauh satu mil Berjalan bersama Dengan Sejauh dua mil Anda tidak akan Pernah ada di mil Yang kedua Tanpa Anda Melewati mil Yang pertama Tapi kalau Anda Ada di mil Yang kedua Berarti Anda Sama melewati mil Yang pertama Kalau Anda Fokus Anda Ada perkara-perkara Yang jauh lebih tinggi Berarti Perkara-perkara Yang jauh lebih rendah Itu pasti Akan ada Dalam kehidupan Anda Ini luar biasanya Nah Tuhan Yesus Bukannya memberikan Perintah Tapi Tuhan Yesus Menjelaskan Akan arti Serta bagaimana Kita bersama-sama Mencari Kerajaan Allah Dan kerajaan surga Coba kita lihat Matius 13 Matius 13 Matius 13 Ayat yang ke-44 Sama yang ke-46 Judul berikutnya Adal perumpamaan Tentang harta terpendam Dan mutiara Yang berharga Ayat 44 Firman Tuhan Berkata seperti ini Hal kerajaan surga Itu seumpama Harta yang terpendam Di ladang Yang ditemukan Orang Lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab Sukacitanya Pergilah ia Menjual seluruh miliknya Lalu Membeli Ladang Itu Saya melalui ayat ini Yesus itu sudah mengajarkan Akan tiga hal Bagaimana kita Mencari Kerajaan Allah Atau kerajaan surga Yang pertama Surah dikatakan Pergilah ia Menjual seluruh miliknya Lalu membeli Ladang itu Apa yang anda Inginkan Akan membawa anda Untuk berani Mengorbankan Hal lain Yang telah Anda miliki Dimana firman Tuhan berkata Pergilah ia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Ladang Itu Saudara Apa Yang paling anda Inginkan Dalam kehidupan anda Apa yang anda Inginkan Untuk ada Dalam kehidupan anda Tahun-tahun Ini Perjalanan tahun Kita Di tahun 2022 Tapi Satu hal Yang pasti Saudara Saudara Mungkin bisa Berkata Satu Dan yang lainnya Berkata ABC Mungkin kita Bisa berbeda Apapun itu Tapi yang pasti Saudara Itu semua Apa yang anda Inginkan akan Membawa anda Untuk berani Mengorbankan Hal lain Telah anda miliki Demi mendapatkan Apa yang Paling Anda Inginkan Soalnya Kerajaan Allah Dan kebenarannya Melalui Ayat ini Firman Tuhan Menekankan Itu merupakan Harta yang Tidak Ternilai Yang Seharusnya Patut Diingini Melebihi Segala Sesuatu Yang ada Di dalam Dunia ini Dimana Firman Tuhan Katakan Pergilah Ia Menjual Seluruh Miliknya Seharusnya Ini Yang paling Kita ingini Dalam Hidup kita Sehingga Kita ini Berani Mengorbankan Hal Yang telah Atau Hari Ada Di dalam Kehidupan Kita Soalnya Firman Katakan Seumpama Harta yang Terpendam Diladan Yang Ditemukan Orang Seorang Menemukan Harta Terpendam Pasti Dia telah Bekerja Untuk Menggali Harta Yang Dia Temukan Itu Prinsip Yang kedua Yesus Ajarkan Anda Ini Harus Menggali Untuk Mengetahui Seberapa Berharganya Nilai Harta Yang terpendam Dalam Kasih Anugrah Kristus Setiap Kita harus Menggali Untuk Kita Mengetahui Untuk Kita Tahu Seberapa Berharganya Sehingga Kita ini Berani Untuk Kita Melepaskan Mengorbankan Yang lain Untuk Kita Mendapatkan Ini Dan Hambatan Yang terbesar Untuk Kita Mendapatkan Mengalami Kerajaan Alam Kerajaan Surga Artinya Kalau Anda Tidak Mau Menggali Tahun Ini Tahun Di mana Kita Ini Harus Menggali Gali Pengenalan Kita Secara Pribadi Akan Tuhan Dengan Apa Membangun Kedekatan Kita Akan Tuhan Gali Akan Ferman Tuhan Yang Menjadi Gerakan Kita Di Awal Tahun Gali Kasihnya Buka Hatimu Kerinduan Akan Tuhan Supaya Kita Ini Di Awal Tahun Kita Memiliki Sebuah Track Yang Benar Dalam Perjalanan Hidup Kita Langkah Awal Kita Itu Tepat Karena Ini Sangat Menentukan Langkah Awal Kita Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Ketepat Sama Seperti Kita Hari Ini Kita Berdiri Di Di mana Sangat Ditentukan Oleh Apa Yang Pernah Kita Lakukan Keputusan Yang Kita Ambil Sebelumnya Yang Sehingga Menentukan Hari Ini Anda Ada Di Posisi Mandi Sama Seperti Ketika Hari Ini Kita Datang Ketempat Ini Sebelum Kita Datang Ketempat Ini Kita Mempersiapkan Diri Kita Supaya Kita Hari Ini Bisa Beribadah Menikmati Ibadah Dan Anda Mandi Terlebih Dahulu Dan Ketika Anda Memakai Baju Anda Kancing Pertama Yang Anda Masukkan Kelubang Kancing Anda Itu Sangat Menentukan Kancing Berikutnya Masuk Kelubang Mana Yang Menentukan Hasil Akhir Ketika Anda Di Tempat Ini Kita Menjadi Orang Yang Hari Ini Rapi Atau Orang Memandang Kita Dan Tersenyum Tapi Senyum Senyum Kecut Saudara Itu Sebabnya Kenapa Semua Kerakan Yang Kita Bangun Kita Taruh Di Awal Tahun Kerakan Elah My Bible Membaca Firman Doa Puasa Kita Taruh Di Awal Tahun Ini Itu Bulan Januari Tujuannya Adalah Supaya Setiap Kita Kita Bersama Sama Menjadi Pribadi Di Awal Tahun Ini Kita Memulai Dengan Menggali Gali Pengenalan Kita Secara Pribadi Dengan Tuhan Dengan Kita Membangun Kedekatan Kita Kepada Tuhan Bahkan Setiap Pagi Hari Membuka Mata Kita Secara Wajah Tuhan Kita Gali Firman Tuhan Renungkan Gali Kasihnya Buka Hati Kita Dengan Kerinduan Soalnya Kenapa Beberapa Orang Tidak Tertarik Dengan Kerajaan Allah Karena Mereka Tidak Pernah Melihatnya Kenapa Karena Mereka Tidak Pernah Menggali Kenapa Mereka Tidak Menggali Karena Mereka Dibutakan Mata Rohani Mereka Sehingga Ada Kerinduan Yang Kuat Untuk Mereka Menggali Menggali Kedekatan Dengan Tuhan Sedangkan Saudara Di Dalam Kasih Anugerah Tuhan Yang Tuhan Sedihakan Dalam Kehidupan Kita Menggali Pengorbanan Dekat Tas Kaisar Itu Ada Harta Yang Terpendam Harta Di Dalam Harta Surga Yang Tidak Terninggal Seberapa Besar Nilai Harta Yang Terkandung Terpendam Dan Kasih Anugerah Tuhan Yang Disediakan Sebesar Seharga Pengorbanan Hidupnya Nyawanya Diberikan Dia mati Kaisar Dan Alkitab Katakan Itu Tidak Bisa Diukur Dengan Harta Yang Masa Pera Berapa Banyak Orang Hanya Fokus Mengingin Dan Menurut Diri Yang Paling Berharga Kita Ada Pencapaian Dengan Pencapaian Dalam Hidupnya Sesuatu Yang Bersifat Hanya Falah Daging Status Kedudukan Harta Sedangkan Firman Tuhan Katakan Semuanya Akan Ditambahkan Kenapa Karena Tuhan Tahu Itu Juga Penting Buat Kita Tapi Tuhan Itu Membawa Kita Untuk Kita Yang Bisa Melihat Dan Mengejar Sesuatu Yang Jauh Lebih Tiga Surah Ciri Tanda Orang Sungguh Melihat Atau Mengerti Nilai Kerajaan Surga Dikatakan Di Kalimat Berikutnya Oleh Sebab Sukacitanya Pergilah Ia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Ladan Itu Surah Perhatikan Oleh Sebab Sukacitanya Sukacitanya Pergilah Ia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Ladan Prinsip Yang ketiga Yesus Ajarkan Kerajaan Surga Itu Bukanlah Sesuatu Yang Membuat Orang Jadi Murum Kerajaan Surga Itu Bukanlah Sesuatu Yang Membuat Orang Merasa Terpaksa Kerajaan Surga Itu Bukanlah Sesuatu Yang Membuat Orang Menjadi Beban Berat Dalam Kehidupannya Karena Kehadiran Kerajaan Surga Firman Tuhan Berkata Oleh Sebab Sukacitanya Artinya Kalau Anda Merasa Kekristenan Adalah Beban Berat Bisa Jadilah Yang perlu Kita Tanyakan Pada diri Kita Masih-masih Anda Belum Melihat Kerajaan Surga Dengan Kata Lain Orang Tersebut Belum Mengalami Kelahiran Baru Karena Kita Berkata Orang Yang Mengalami Kelahiran Baru Dia Melihat Kerajaan Surga Kerajaan Surga Ada Dalam Hidup Ronya Itu Dihidupkan Mata Rohaninya Itu Melihat Perkara Perkara Ilahi Sehingga Yang Terjadi Saudara Dia Melihat Kekristenan Itu Hanya Sebatas Perangkat Perangkat Perintah Perintah Dia Hanya Melihat Kekristenan Itu Sebuah Tuntutan Dia Berkata Aku Hari Jadi Orang Kristen Aku Melayani Kok Jadi Seperti Ini Aku Harus Pikul Salim Aku Jadi Orang Kristen Sekarang Terbelenggu Aku Harus Menjadi Orang Baik Aku Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Itu Aku Tidak Boleh Menjadi Orang Aku Tidak Boleh Ini Itu Dan Sebagainya Sebenarnya Kalau Anda Berpikir Seperti Itu Tidak Perlu Kita Kasih Anugrah Kita Tidak Perlu Kristus Karena Perintah Seperti Ini Sudah Ada Begitu Banyak Di Sekitar Kehidupan Kita Yesus 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 Kasih Tidak Tidak Alami Di Dalam Hidup Kita Sehingga Kita Berkata Kalau Hari Aku Mau Ampuni Dia Su Tidak Bisa Tapi Aku Ini Sudah Ampuni Tuhan Yesus Aku Ini Terima Jadi Anaknya Justru Karena Aku Tidak Ketika Aku Tidak Layak Kalau Hari Aku Tidak Ampuni Dia Berarti Tuhan Tidak Akan Suka Tidak Akan Ampuni Aku Aku Harus Mengasihi Kalau Hari Ini Aku Harus Mengasihi Tidak Bisa Dia Lakukan Ini Itu Ini Itu Dalam Hidup Tetapi Tuhan Itu Mengasihi Aku Aku Sudah Lakukan Sesuatu Yang Mendukakan Hati Tapi Kasih Tuhan Tetap Dalam Hidup Kita Itu Mengasihi Karena Kita Kasih Terlebih dahulu Itu Kak Kristina Sehingga Sebagai Mana Yang Firmata Katakan Oleh Sebab Sukacitanya Orang Yang Digambarkan Di Ayat Ini Tidak Melihat Kerajaan Surga Itu Sebagai Sesuatu Beban Berat Yang Dia Harus Tanggung Sedemikian Rupa Dia Harus Pikul Sedemikian Rupa Dia Harus Bayar Harga Sebagaimana Mungkin Kita Bisa Pakai Istilah Berapa Orang Berkata Ya Aku Harus Pikul Salim Berat Salim Salim Ini Berat Tapi Kalau kita Lihat Tidak Ada Kalimat Konteksnya Menekankan Itu menjadi Kota Beban Berat Yesus Berkata Seperti Ini Salim Yang Aku Berikan Berat Adalah Kuk Yang Rila Yang Enak Kita Tidak Mendapat Gambaran Dari Firman Tuhan Ini Dengan Duka Cita Pergumulan Yang Berat Setelah Dia Berdoa Semalaman Akhirnya Dia Memutuskan Sangat Berat Hati Dengan Terpaksa Dengan Beban Berat Dia Cuma Semua Miliknya Dan Dia Dia Haruskan Membeli Ladang Tidak Ada Gambaran Kalau Ada Berarti Ini Pasti Bukan Kekristenan Karena Kita Tidak Katakan Seperti Itu Berarti Ini Bukan Kerajaan Surga Mungkin Ini Kerajaan Yang Lain Paulo Sendiri Sejak Dia Mengalami Perjumpaan Peribadi Dengan Tuhan Dia Berkata Seperti Ini Dalam Filid 3 8 Malahan Segala Sesuatu Kuanggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih Mulia Daripada Semuanya Perhatikan Kalimat Berikutnya Oleh karena Dialah Aku Telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menganggapnya Sampah Supaya Aku Memper Oleh Kristus Paulus Berkata Oleh karena Dialah Yesus Aku Telah Melepaskan Semuanya Itu Apa yang Paulus Katakan Oleh karena Yesus Dia Lepaskan Semuanya Itu Itu Berbicara Tentang Status Itu Berbicara Tentang Jabatan Itu Berbicara Tentang Egonya Itu Berbicara Tentang Kehormatannya Secara Manusia Paulus Itu adalah Salah satu Anggota Sanhedrin Tidak Tidak Semua Orang Itu Punya Posisi Dan Bisa Masuk Dalam Posisi Paulus Paulus Itu adalah Salah satu Murid Daripada Kalian Lihat Hanya Orang Orang Yang Punya Kualitas Di atas Rata-rata Itu yang besar Menjadi Murid Kamal Dan Itu Ada Pada Paulus Dan Dia Katakan Semuanya Aku Lepaskan Dan Bukan Hanya Itu Bahkan Paulus Berkata Dan Menganggapnya Sampah Artinya Apa Yang Dulu Itu Paulus Berkata Itu Sampah Hal yang Menyedihkan Ketika Kita Berkata Aku Murad Bisa Kita Persaksi Kehidupan Lama Guta Dan Kita Tinggi Tinggikan Bukan Kehidupan Kita Hari Lama Tapi Kita Meninggikan Ketika Kita Persaksi Kehidupan Yang Lalu Kita Sebenarnya Kita Meninggikan Dulu Aku Ini Aku Ini Aku Ini Tapi Harunya Aku harus Pikul Sari Justru Yang Utama Dia Tinggikan Yang Lalu Bukan Hari Ini Sejak Dia Menjadi Anak Tuhan Sejak Dia Lahir Baru Bertopan Apa Yang Terjadi Dalam Hidupan Paulus Berkata Itus Aku Angkat Sampah Serara Apa Ada Orang Yang Meninggikan Sampah Tentunya Lucu Sekali Kalau Orang Memegahkan Diri Karena Meninggalkan Sampah Serara Ada Orang Yang Seharian Pagi Hari Setelah Mengumpulkan Sampah Pagi Hari Dia Dia Buka Mata Terus Dia Bangun Dia Keluarkan Sampah Dia Taruh Di Depan Dan Dia Berseru Kepada Tetangga Tetangga Yang Sudah Bangun Mulai Buka Pintu Mulai Berkata Eh Lihat Lihat Sampahku Ini Jangan Sentuh Ya Jangan Pegang Ya Karena Ini Berharga Ada Seperti Itu Jangan Diambil Ya Tidak Ada Kalau Ada Pasti Aneh Kita Berkata Minta Tolong Sempatnya Diambil Dibawa Singkirkan Nah Paulus Berkata Karena Dialah Aku Telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menganggapnya Sampah Kenapa Tujuannya Paulus Lakukan Dikatakan Supaya Aku Memperoleh Kristus Apakah Dia Belum Pernah Mengalami Peribadi Kristus Dia Belum Memperoleh Kristus Dalam Kedipan Sudah Tuhan Sudah Pakai Dia Tapi Semakin Dia Gali Pengenalan Akan Kristus Semakin Membuat Dia Ingin Lebih Lampu Dia Semakin Melihat Kemunya Semakin Melihat Aku Ingin Lampu Lampu Semakin Dia Lihat Apa Yang Ada Di Belakang Semakin Tidak Belakang Dan Dia Berkata Itu Sangat Surah Paulus Itu Sangat Tahu Tuhan Itu Tidak Pernah Berhutang Apa-apa Dalam Hidup Itu Sebabnya Itu Yang Dia Kejar Dalam Kehidupannya Semakin Memperoleh Kristus Semakin Memperoleh Kristus Karena Semakin Dia Mendekat Tuhan Semakin Dia Memperoleh Kristus Semakin Dia Menggali Dia Semakin Merasa Hidupnya Diperkaya Hidupnya Semakin Indah Kemuliaan Tuhan Semakin Nyata Dalam Kehidupannya Itu Sebuah Hal Yang Aneh Kalau Laki Kita Berkata Aku Bukan Sewa Dengan Tuhan Karena Waktu Kita Ini Meninggalkan Tuhan Tuhan Itu Akan Selalu Balas Kali-kali Lupa Sampai Kitalah Yang Akan Terus Selalu Merasa Kita Semakin Berhutan Kepada Tuhan Karena Kita Tuhan Aku Ini Tidak Layak Kenapa Engkau Tidak Kenapa Engkau Angkat Kenapa Engkau Tinggikan Aku Hidup Hidup Kita Semakin Limpa Dengan Tuhan Kita Semakin Melihat Kasih Karun Demi Kasih Karun Dalam Kehidupan Itu Yang terjadi Di Dalam Kehidupan Hingga Paul Itu Yang terjadi Di Dalam Kehidupan Akan Orang Ini Yang Menemukan Hata Terpendam Dan Dia Pendam Makin Dia Juga Semua Amin Lirman Tuhan Kata Seperti Ini Oleh Semua Suka Citaku Pergilah Ia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Lagang Saya perhatikan Pergilah Ia Menjual Artinya Apa Dengan Suka Relat Dia Berinisiatif Dia Pergi Dia Jual Dan Bukan Sebagian Seluruh Miliknya Yang Dijual Itu Seluruh Miliknya Berarti Ketika Saudara Renungkan Ini Berarti Harga Yang Harus Diletakkan Untuk Dia Memperoleh Hata Yang Terpendam Supaya Ada Dalam Hidup Itu Mahal Harga Seluruh Miliknya Itu Artinya Semua Yang Ada Pada Dia Dari Ini Kita Tahu Kerajaan Sorga Itu Membutuhkan Penyangkalan Seluruh Milik Firman Tuhan Berkata Gelap Dengan Terang Tidak Pernah Bukan Hanya Sekedar Penyangkalan Seperempat Saja Seper Sepuluh Dari Milik Kita Tidak Seluruh Miliknya Surah Miliknya Ini Jangan Cuma Dimengerti Sebagai Sebatas Hanya Sebagai Properti Barang Uang Rumah Ini Bukan Berbicara Sebatas Itu Sesuatu Yang Merupakan Begitu Dangkal Meski Perumpamaan Ini Memang Gambaranya Material Terdikat Seluruh Miliknya Itu Berarti Berbicara Seluruh Perasaan Seluruh Gengsinya Seluruh Egonya Seluruh Kebanggaannya Apa Yang Menjadi Utama Yang Utama Dalam Hidup Setiap Orang Itu Berbeda Ada Dalam Kehidupan Berapa Orang Harta Itu Merupakan Sesuatu Paling Berharga Tapi Bagi Berapa Orang Bukan Itu Tapi Egonya Gengsinya Perasaan Itu Yang Paling Berharga Berapa Orang Bagi Orang Hobinya Yang Paling Berharga Tetapi Dikatakan Pergilah Ia Menjual Seluruh Milik Artinya Apa Semuanya Itu Dibandingkan Dengan Harga Kerajaan Allah Tetap Semuanya Tidak Ada Bandingannya Soalnya Perhatikan Ayat berikutnya Itu meneguhkan Dikatakan Seperti Ini Matius 13 Ayat berikutnya 45 46 Demikian pula Hal Kerajaan Surga Itu Seumpama Seorang Pedagang Yang Mencari Mutiara Yang Indah Setelah Ditemukannya Mutiara Yang Sangat Berharga Ia Pun Pergi Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Mutiara Itu Dikatakan Seumpama Seorang Pedagang Yang Mencari Mutiara Yang Indah So Dikatakan Tentang Seorang Pedagang Mutiara Yang Mencari Mutiara Yang Indah So Seorang Pedagang Itu Adalah Orang Selalu Melakukan Hal Yang Sama Dalam Kehidupannya Tetapi Dengan Sebuah Tujuan Untuk Peningkatan Saya Perhatikan Anak Saya Yang Mulai Belajar Untuk Merintis Pekerjaannya Dia Selalu Melakukan Hal Yang Sama Pagi Hari Dia Lakukan Dia Semua Persiapkan Pembukuannya Ini Dan Selah Itu Dia Dia Persiapkan Packing Atau Selah Itu Dia Keliling Tetapi Sekalipun Dia Lakukan Hal Yang Sama Yang Dia Lakukan Hal Yang Sama Di Dalam Ada Sebuah Tujuan Untuk Melalui Sebuah Peningkatan Lebih Lagi Dalam Hal Apa Okset Kalau Ini Pedagang Mencari Mutiara Artinya Dia Melakukan Pekerjaannya Mencari Mutiara Dan Dia Mendapatkan Mutiara Yang Indah Tapi Dia Cari Lagi Mutiara Yang Lebih Indah Orang Ini Adalah Orang Yang Bukan Tanpa Pengalaman Pernah Menemukan Mutiara Yang Indah Lainnya Tapi Dia Adalah Orang Yang Masih Mencari Sampai Kemudian Dia Menemukan Satu Mutiara Ini Yang Sama Sekali Lain Yang Sangat Indah Dan Sangat Berharga Artinya Apa Ini Orang Sudah Mencoba Ini Itu Semuanya Dicoba Satu Perset Yang Orang Katakan Orang Cari Ini Ini Berharga Ini Menyenangkan Ini Memuaskan Dicari Dia Coba Semuanya Seperti Yang Salomo Katakan Dalam Kitab Pengkota Soalnya Kitab Pengkota Itu adalah Kitab Yang Ditulis Setelah Salomo Bertoba Dan Di Dalam Kitab Pengkotbah Salomo Itu Berkata Seperti Setelah Dia Berkotok Kesiasian Belakang Sesuatu Adalah Siasian Siapa Salomo Indus Ini Dia Adalah Raja Terbesar Yang Pernah Dibangkitkan Dia Adalah Raja Bergelimangan Dengan Harta Kekayaan Dan Tata Dia Adalah Raja Memiliki Hikmat Yang Begitu Luar Biasa Bahkan Alkitab Katakan Tidak Akan Pernah Ada Orang Yang Dibangkitkan Memiliki Hikmat Seperti Salomo Dia Seorang Raja Yang Dimana Semua Kenyamanan Kenikmatan Makanan Semua Minuman Itu Ada Disediakan Begitu Melih Bahkan Dikatakan Dia Seorang Raja Yang Memiliki 700 Gundit Permaisurinya Pasti Lebih Daripada Satu Istrinya Gunditnya 700 Yang Lain Yang Setiap Hari Mengitari Dibu Saudara Artinya Apa Dia adalah Seorang Yang bukan Yang memiliki Hikmat Lebih daripada Siapapun Dengan Semuanya Dengan Catanya Dengan Harta Kekayaannya Dia memiliki Ideologi Dia punya Uang Dia punya Kemegahan Istana Dia punya Istri Dia punya Gundit Dia punya Sek Dia bagi Berapa Orang Itu merupakan Sesuatu Dia cari Kesenamannya Dan apapun Lain Semuanya Yang pernah Dia kejar Dia miliki Satu kali Dia berkata Kesiasian belakang Segala sesuatu Adalah Siasian Setelah Semuanya itu Dia coba Dia nikmati Ada di dalam Hidup Dia berkata Segala Siasian Yang menjadi Pertanyaan Untuk kita Apakah Hari Pengejaran Anda Adalah Termasuk Salah satu Daripada Pengejaran Yang Selalu Melakukan Sebenarnya Berkata Semua Siasian Siasian Tahun Ini harus Menjadi Tahun Buat Kita Untuk Kita Mengalami Dan ada Kehidupan Berbeda Tahun Tahun Sebelumnya Tidak Akan Pernah Kita Bisa Ubah Tapi Tahun Ini Setiap Kita Memiliki Cara Pandang Yang Benar Karena Ketika Kita Memiliki Cara Pandang Yang Benar Maka Itu Akan Menentukan Seberapa Besar Usaha Mencari Untuk Memperoleh Apa yang Kau Ingin Dan Tuhan Katakan Carilah Kerajaan Allah Pedagang Ini Mencari Mutiara Yang Indah Setelah Ditemukannya Mutiara Sangat Indah Ia Pergi Mencual Seluruh Milik Dan Memberi Mutiara Indah Saudara Pentingnya Di Awal Tahun Anda Dan Saya Untuk Kita Ini Membangun Memiliki Sebuah Fondasi Yang Kok Kenapa Karena Di Dunia Ini Ada Nilai Nilai Lain Yang Berbenturan Dengan Nilai Nilai Kerajaan Sorga Ada Ideologi Ideologi Yang Juga Berusaha Menguasai Kehidupan Kita Ada Kerajaan Kerajaan Yang Palsu Yang Berusaha Memerintah Dalam Hidup Kita Itu Semuanya Di Awal Tahun Ini Setiap Kita Tuhan Ingin Kita Membangun Sebuah Pondasi Yang Kok Miliki Pondasi Kok Jangan Jadi Orang Kristen Yang Aneh Seperti Yang Berapa Orang Lakukan Berapa Waktu Yang Lalu Kita Dengar Berita Yang Viral Hanya Karena Ada Musik Orang Menutupi Terlindungi Takutnya Kenapa Karena Katanya Itu Bisa Merusak Kerohan Tuhan 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 Kita Menjadi Orang Aneh Seperti Tuhan Kita Tuhan Tuhan Kita Menolak Hari Dan Kita Menyadari Di Dunia Ada Ada Nilai-nilai Berbenturan Dan Nilai-nilai Kerajaan Ada Ideologi Ideologi Juga Berusaha Dari Dunia Tawarkan Berusaha Menguasai Kehidupan Kita Hari Ini Saudara Lihat Yang Namanya Hari Multimedia Itu Tidak Bisa Dihabat Ada Buka Mata Ada Semua Yang Ditawarkan Hari Hari Tuhan Ingin Tahun Ini Kalau Kita Berjalan Dalam Mimpi Dan Penglihatan Dan Itu Di Alam Setiap Mereka Bawa Pondas Ketika Hari Ini Dunia Tawarkan Hal Itu Kebenaran Kebenaran Yang Lain Yang Berbenturan Yang Berbenturan Dan Kebenaran Yang Hari Ini Adal Hidup Kita Yang Menjadi Pondas Yang Menyaring Semua Ideologi Ideologi Yang Juga Berusaha Dan Dunia Ini Memasai Depan Kita Itu Akan Bersendiri Pondas Yang Kok Yang Menyari Yang Memang Kita Berkata Indah Itu Selatan Yang Salah Aku Tidak Mau Aku Tidak Izinkan Karena Kalau Tidak Akan Ada Begitunya Orang Kristen Yang Akan Berdiri Di Area Abu Abu Dia Berkata Aku Orang Kristen Tapi Dia Berdiri Area Abu Abu Surah Kenapa Alkitab Kita Menulis Bukan Hanya Hal Hal Temenan Hal Yang Indah Alkitab Kita Menjelaskan Bagaimana Salomo Dan Akhirnya Ketika Dia Berbaba Dia Tulis Semuanya Sia Sia Semuanya Menjadi Suat Kesia Kesia Karena Tuhan Itu Kita Ini Tidak Jatuh Tidak Perlu Jatuh Di Dalam Sebuah Lubang Sama Ketika Kita Mau Dengarkan Tuhan Maka Kita Tahu Dan Ketika Kita Sepakat Dengan Tuhan Kita Ditempatkan Sebuah Track Hari Ini Benar Untuk Kita Langsung Bisa Melangkah Dan Berlari Seperti Anda Ada Di Sebuah Jalan Tau Anda Tidak Tahu Untuk Berputar Karena Ini Memang Masanya Tau Ini Tahun Tahun Hari Ini Pertempatan Seolah Lihat Semuanya Bergerak Begitu Tepat Bahkan Sama Neraka Pun Hari Ditahu Mengerti Ini Percepatan Mengberan Neraka Yang Mengerahkan Segenap Kekuatannya Untuk Menyerah Dan Menghancurkan Sebanyak Banyaknya Untuk Or Kita Tidak Meliki Kesempatan Untuk Mengalami Akan Angga Gereja Hari Kita Menangkap Ini Tahun Dimana Tahun Perlihatan Dalam Minggu Sesuatu Yang Kesat Surga Sesuatu Perkara Perkara Yang Hari Terjadi Percepatan Terjadi Amin Ya Saudara Dikatakan Setelah Dia Menemukan Satu Mutera Yang Sangat Berharga Itu Maka Yang Terjadi Yang Dia Lakukan Apa Dia Pun Pergi Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Mutiara Itu Saudara Yang Dia Jual Yang Dia Lepaskan Pasti Termasuk Juga Mutiara Mutiara Indah Yang Berkilauan Yang Yang Sebelumnya Menarik Akan Hatinya Yang Dia Cari Yang Dia Kejar Dia Dia Jual Semua Itu Sebab Dia Menemukan Mendapatkan Sampai Ini Yaitu Diari Jauh Beda Sehingga Semuanya Itu Langsung Menjadi Pucat Menjadi Tidak Lagi Berharga Saya Percaya Saudara Tahun Ini Tuhan Meletakkan Di Awal Tahun Sesuatu Yang Akan Membuat Anda Dan Saya Dan Begitu Banyak Orang Akan Melihat Apa Yang Sebelumnya Merupakan Sesuatu Pengejaran Dalam Hidup Sesuatu Yang Dia Ingin Miliki Sesuatu Yang Dia Suka Yang Sesuatu Yang Berharga Dalam Hidup Dan Tiba Tiba Semuanya Tiba Kejap Dan Dia Lepaskan Aku Lepaskan Hobiku Aku Kejar Ini Waktuku Akan Menjadi Waktu Dengan Aku Mengalami Tersakut Dengan Mengalami Zaman Akan Ada Begitu Banyak Orang Sebelumnya Diikat Belenggu Kelemahan Kedakunan Tercepat Dalam Hidup Di dalam Kelemahan Dalam Kelemahan Biologisnya Tercepat Masturbasi Onani Percinahan Yang merupakan Sebelumnya Yang merupakan Sesuatu Ya bukan Hanya Dia Kejar Tapi Kesukaan Dalam Hidup Tiba Tiba Semuanya Dia Berkata Itu Sampai Orang Sebenarnya Sebelumnya Bisa Korbankan Orang Lain Dia Tipu Sana Tipu Sini Dia Korbankan Sahabat Hanya Untuk Haka Dia Katakan Aku Punya Ini Engkau Angkat Tabunganku Lebih Lebih Itu Yang Membuat Hidupku Berat Tidak Tidak Hal Aku Mau Menyokat Tangan Aku Mau Bangun Kalian Kau Bekerjaan Kesehatan Kebenaran Kau Supaya Kau Melihat Kasih Karimu Melipat Tidak Dalam Hidupku Dan Kau Akan Lihat Bukan Hidup Dipulihkan Tapi Melalui Kehidupan Menilai Nilai Kau Bangun Itu Akan Membawa Sebuah Dampak Yang Berantai Berpanjangan Pernikahanmu Tiba-tiba Diubahkan Menjadi Pernikahan Bintang Lima Ada Surga Dan Pernikahan Keluargamu Akan Dipulihkan Dan Keluarga Berkata Aku Juga Ingin Ikut Sekir Aku Akan Lihat Pekerjaan Tiba-tiba Kasih Karun Demi Kasih Karun Ya Tuhan Itu Berjalan Mengikut Seiring Perjalanan Membangun Pekerjaan Kau Lihat Bagaimana Kesempatan Mentum Itu Datang Dan Kau Akan Melihat Kesaksian Kesaksian Lahir Di Dalam Kehidupan Kau Sebagaimana Ketika Paul Berkata Semuanya Itu Aku Anggap Sampau Karena Pengenalan Akan Kristus Keraka Surga Itulah Mimpi Yang Terangkan Saya Percaya Akan Ada Begitu Banyak Di Antara Kita Mengalami Teropo Andai Belum Pernah Ikut Seiki Hari Ini Anda Berkata Aku Mau Berkumpul Jadi Murid Kristus Aku Mau Join Seiki Andai Hari Ini Berkata Aku Diberkati Aku Ada Di Seiki Aku Bukan Muridkan Orang Melayani Aneh Belum Melayani Anda Berkata Aku Mau Melayani Karena Ini Berharga Soalnya Tau Pelayanan Itu Berharga Karena Ketika Orang Mengenal Kasih Kristus Dia Akan Tau Betapa Berharganya Melayani Sehingga Dia Berkata Aku Mau Melayani Melayani Bukan Sekedar Minda Soalnya Berapa Seberapa Besar Mahalnya Pelayanan Seharga Pematian Yesus Hidungnya Ditaruh Di Kalpam Mas Dik Surat Tau Ketika Yesus Mati Dikai Salib Alkitab Berkata Semuanya Surgani Sesuatu Berharga Diletakkan Dan Membuat Kita Hari ini Bisa Melayani Tuhan Karena Alkitab Berkata Di Lebih Allah Di Perbelah Setiap Kita Berkata Aku Tidak Layan Kita Berkata Aku Datang Kepadamu Kepadamu Melayani Amin Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Mari saya undang setiap kita bisa bangkit berdiri kita datang kepada Tuhan Bersama Terima Bersama Kepadamu Kepada Terima kasih.